Ya mungkin keadaan dari matanya ya, suka meledek, itu matanya kenapa, itu matanya gitu, kadang sebagai seorang ibu saya suka sedih, gimana ya, ini mungkin cobaan buat saya mempunyai anak, punya kekurangan, tapi saya suami katanya, sabar, sabar katanya. Itu yang suami dilihatkan sama suami saya, belajar sabar, mungkin ini nasib banget, kita ada kekurangan, mungkin dari kekurangan itu anak kita mempunyai kelebihan. Sebenarnya nggak percaya dulu waktu ada kenaikan kelas, mau ada acara di sekolah, kok anak saya nggak pernah tampil di bidang kesenian. Kalau yang lain ada nyanyi, ada puisi, kok anak saya nggak pernah tampil, apa memang anak saya nggak ada keistimewaan, nggak ada apa ya. Itu tau-tau pas masuk kelas 3 SMP, kalau nggak salah baru ketahuan tuh, muncul itunya, kelebihannya. Dari situ, ya Allah mungkin ini kelebihan anak saya tuh dalam bercerita, bukan dalam bidang seni, seni apa ya, nyanyi gitu. Tadinya nggak percaya sama bapaknya, kok anak saya nggak nyangka nih kelebihannya dalam bercerita. Mimpi, ya kalau dari mimpi, kadang-kadang saya sendiri bisa lihat, bahkan teman-teman yang total, yang lebih total dari saya itu bisa lihat katanya kalau di mimpi. Bisa tahu ini apa. Nah, entahlah ya kalau di mimpi, tapi kadang-kadang kalau wajah orang kelihatannya kayak ada perisainya di itu, ada penghalang. Kalau di IG mungkin filter ya. Nah, itu kayak semacam itulah. Tertarik menulis itu dari kelas 7 sih, dari kelas 7 SMP. Nah, dulu kan sempat nulis itu berantakan kayak, apa ya, bahasa ininya cakar ayam lah. Nah, umur 12 udah mulai diperbaiki sama teman sekelas juga sekarang udah meninggal, namanya Fitri Rahmawati. Katanya, nulisnya yang benar dong, gitu. Nulisnya yang benar. Nah, akhirnya setelah itu mulai diperbaiki dan umur 13 tahun pas waktu masuk SMP, mulai baik-baik tulisannya. Dan bulan Agustus itu ada lomba di sini, lomba nulis cerpen. Ya, saya tertarik kan langsung di situ saya ikut, saya nulis cerpen. Dan saya lupa intinya tentang anak-anak sekolah seperti itu lah. Yang di situ kan guru-guru pada baca nih cerpen saya, oh ini juara satu katanya. Udah langsung ditetapkan juara satu, akhirnya saya ikut lomba. Dan di situ udah menekuni bidang menulis. Tahun 2018 itu pernah dapat penghargaan juara dua provinsi. Nulis cerpen di Cianjur. Waktu itu di Hotel Yasmin dikasih penghargaan sama, kalau nggak salah, Bapak Guru-Burnur pun ada, kalau nggak salah. Masih Pak Ahmad. Nah, yang kedua, 2019, lomba cerpen tingkat nasional juara satu provinsi, Alhamdulillah. Itu dikasih penghargaan di Bandung, tempatnya di Cilonyi. Terus di 2019, juga pernah dapat penghargaan juara satu nasional, lomba menulis cerpen di Jakarta. Nggak sih, tempatnya di Serepong, Tangerang. Di Hotel Atria. Nggak sih, tempatnya di Serepong, Tangerang. Nggak sih, tempatnya di Serepong. Terima kasih. Terima kasih.